Sebenernya berasa was-was juga sih, kalau sampai habis itu aku yang merasakan kayak, wah takut, jadi kayak setiap perintah tuh tanya. Kita pengen anak cowok juga orang atau seperti apa? Pengennya sih, kalau seorang pengennya cewek, aku juga sebenernya pengen cewek. Yang pengen cowok tuh pasti. Jadi kasihnya aja deh, yang penting kehat, kehamilan-kehamilan itu kan. Sebenernya berasa was-was juga sih, kalau sampai habis itu aku-aku yang merasakan kayak, wah takut. Jadi kayak setiap perintah tuh takut, ternilainya ya ya, jadi semakin makin takut. Karena pengaturan-pengaturan kayak gini kan, jadi bener-bener mengkhawatirkan itu. Saya lakukan itu, terus kami bener-bener ngerasain tuh siap, bener-bener siap gitu. Kayak rasa itu pasti ada kan, ketakutan itu kayaknya sudah bakal kita hilang, pasti masih ada lah. Setiap perintah kan, siap apapun masih menunggu ke perkembangannya gimana, bagusnya. Karena sih ternyata hal-hal seperti itu tuh nggak bisa ditradisi. Gitu, secara ilmu kedua-kedua, kenapa ini, kenapa nggak bisa? Karena kita nggak tahu perkembangan di setiap bulan ini seperti apa. Jadi itu memang kegiatan yang nggak bisa dipradisi. Jadi kayak kuasa Allah ya, gitu apa? Dulu aja siap mau tukang, bilang, ya maksudku EJAS ini lagi, gantan. Jadi dia kan jadi panik, takut gitu kan. Pas awal-awal anak, anak, juga ini, akhir panik, apa-apa, ada kegiatan ini nggak tahu. Jadi berasa dia kayak makin, ya aku siap lah ya, sebenarnya aku pengen banget kan. Tapi kok makin banget ya, gitu. Jadi yang dirasain tuh dia ini, trauma-traumanya tuh masih ada gitu. Aku bilang ya, sekarang kita jalanin diri itu sebaiknya aja. Tapi suami sendiri penguatan untuk menghilangkan rasa trauma itu hal-hal yang dilakukan untuk menghibur dirimu. Kalau suami, dia dari awal waktu kesakitan, karena kan sebelumnya itu mungkin dikasih obat dulu. Obat ternyata reaksinya nggak kuat untuk menghilangkan, jadi bukul dirimu. Dia namanya terus, terus juga sampai, yaudah pokoknya nggak kita tahu tanggal-tanggalnya dokter aja tuh, dia benar-benar tanggal mulai obatnya itu, dia nggak keluar sama sekali, nggak migali sama sekali. Terus juga waktu proses juga, apa namanya, nggak bisa ditemenin ya, karena lagi COVID, aku halusnya masuk ke kotak gitu ya. Jadi dia harus dimasukin ke kotaan. Protokol kesehatannya kayak kotak isolasi gitu, terus... Itu bener-bener marah sih, gitu. Emangnya kayak, lalu itu suksesnya nggak COVID, jadi kayak saya tuh dimasukin ke dalam kotak gitu. Iya, tapi kita ngikutinya, karena itu kan protokol kesehatan, jadi kita takut sama. Terus kayak, sedihnya tuh kayak waktu pas masuk ke ruang operasi, nggak bisa ditemenin suami. Itu sedih, karena sendiri bener-bener sendiri udah lagi kesakitan, terus stress, semua tuh campur aduk, nggak ada yang nemenin, harus sendiri. Jadi yaudah, bismillahirrahmanirrahim, ada Allah yang nemenin aku di situ. Udah berdoa-berdoa aja, sampe akhirnya bangun, ketemu, terus menunggu hasil swab dari testnya negatif. Nah, itu isolasi dulu, ya, kita taruh isolasi dulu, ntar tunggu ngecep, baru masuk. Bener-bener ditemenin sih, luar biasa, Masya Allah. Ini sampe dari sini juga selalu disemangatin, suka ngelucu, ya juga kan tau sendiri, kan, orangnya juga agak koplak-koplak gitu. Walaupun kan yang suka nggak lucu, tapi aku tetap ketawa, Masa. Sangat pun support, aku udah support aku. Tapi Mas Wani, selain ke... Selain ke Ustadz, mau coba ke psikolog juga nggak sih, untuk menghilangkan rasa trauma? Oh nggak, kalau ke psikolog sih nggak. Nggak sampe, aku nggak sampe, teman nggak sampe psikologi ini lebih ke arah berdoa selalu. Semangat ya berdoa, lu harus ducir, ducir, dikuatkan sama keluarga, dikuatkan sama suami, paling penting adalah dikuatkan sama suami. Terus ngeliat anak-anak tuh obat banget. Obat langsung jadi kayak semangat lagi, lucu, ketawa, apa tuh, cuma ngeliat anak-anak tuh kayak, wah happy banget, dikubu mesin, gitu, ngeliatin mereka lagi berantem berdua rebusan, apa tuh kayak happy, gitu, kayak ngeliatnya tuh kayak, ya Allah bener-bener anugerah dari Allah luar biasa, gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nih, aku kayak ngerasa begini, nggak ada alasan lagi buat gue berlalu-lalu untuk sedih, karena itu punya dua anak-anak yang lulus, Masya Allah dikari sama Allah. Jadi, kita usaha, tapi Allah yang menentukan, kalau emang rezekinya dikari sama Allah, cepat, cepat, gitu. Pengennya cepatnya, gitu. Karena memang aku senang dia tuh, kemarin sempet banyak keperpikiran sama para medisian, jadi sebenarnya di MDF itu, banyak banget mereka ternyata mengalami kejadian yang sama kayak aku. Saling menguatkan, akhirnya semakin kuat, karena banyak cerita-cerita yang seperti itu, dan akhirnya mereka pun menemukan kalau sejauh kejadian yang sama kayak aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax